Halo kanipiple, menjadi publik figur memanglah tidak mudah, tak hanya upgrade skill bermusik namun juga soal penampilan. Mereka harus rela merogoh koce sampai ratusan juta demi penampilan yang semakin menawan bahkan rela melakukan operasi plastik. Tak hanya penyanyi di Korea, di Indonesia juga ada lho yang pernah melakukan operasi demi tampilan yang menarik. Berikut daftar artis tersebut. Yang pertama, Chris Dayanti. Bukan rahasia lagi nih jika penyanyi Chris Dayanti menjalani operasi plastik di beberapa bagian tubuhnya dan wajahnya, mulai dari suntik botoks, operasi memencungkan hidung, dan perawatan lainnya untuk menunjang penampilannya. Hal tersebut diungkapkan melalui bukunya berjudul Catatan Hati Chris Dayanti, My Life, My Secret yang rilis pada 2009 yang lalu. Sebagai seorang diva Indonesia, KD harus tampil sempurna di depan para penggemarnya. Bahkan ia rela duduk berjam-jam di depan kaca sebelum manggung untuk menghasilkan makeup yang tahan hingga 12 jam. Operasi plastik dilakukan sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Nita Thalia. Pada Oktober 2011, pedangdut Nita Thalia menjalani operasi plastik dengan implan pada dagu, hidung, kantong mata, rahang, serta telinga. Setelah itu, Nita mengaku rajin melakukan perawatan setiap sebulan sekali. Semua ia lakukan demi menunjang penampilannya sebagai penyanyi. Yang ketiga, Melly Guslaw. Musisi Melly Guslaw ini tanpa malu-malu mengakui proses instan yang telah dilakoninya untuk tampil lebih oke. Melly mengaku pernah menyedot lemak di perut, paha, juga dagunya pada Oktober 2007 yang lalu. Kala itu, beratnya pun langsung susut 10 kilogram. Musisi kelahiran 7 Januari 1974 itu mengaku tak suka diet dan olahraga. Jadilah jalan pintas sedot lemak itu dipilihnya. Meli tak ragu sebab keputusan itu didukung sang suami. Yang keempat, Nata Narita. Aktris dan penyanyi Nata Narita memperbesar payudaranya karena ditawari pekerjaan sebagai bintang videoklip salah satu penyanyi jebongan Afi. Yang kelima, Titi DJ. Titi mengeluh karena mengalami banyak kesulitan karena hampir semua pakaian yang diberikan dari sejumlah desainer tidak muat dan tak cocok dengan ukuran tubuhnya. Dengan ukuran payudara sebesar 36C, dirinya mengaku sering merasa lelah dan pegal-pegal akibat kelebihan berat di bagian dadanya. Itulah yang mendasari ia melakukan operasi untuk mengecilkan ukuran payudara dan mengencangkannya. Yang keenam, Rutsanaya. Diva Indonesia ini memperbesar payudaranya pada 2005 yang lalu. Alhasil, salah satu anggota dari tiga diva ini berhasil mengubah ukuran payudaranya dari 32A menjadi 34A. Ia melakukannya supaya terlihat lebih berisi dan indah sehingga bisa nyaman dalam berbusana saat tampil menyanyi di atas panggung. Selain itu, ia juga ingin tampil beda di depan sang suaminya. Yang ketujuh, Lucinta Luna. Penyanyi dangdut Lucinta Luna juga mengakui bahwa wajah dan tubuhnya saat ini ternyata berkat sentuhan para dokter bedah. Lucinta Luna mengakui merombak dada, pinggang, implan bokong, hidung, hingga rahang demi tampil sempurna. Ia bahkan tak segan merogoh kocek hingga miliaran rupiah demi mempercantik dirinya seperti yang diungkap dalam vlognya bersama pengecara Hotman Paris beberapa waktu yang lalu. Bahkan Lucinta Luna belak-belakan membongkar berapa biaya yang ia habiskan untuk mempermak tubuhnya. Total keseluruhannya mencapai angka 990 juta atau nyaris 1 miliar, kane people. Nah itu dia kane people, beberapa penyanyi Indonesia yang pernah melakukan operasi demi meningkatkan kepercayaan diri serta kecantikan mereka sebagai public figure. Apapun alasannya, kita harus menghargai karena itu adalah hak asasi mereka kane people. Anyway, jangan lupa like dan subscribe.